Bupati Bangka Tengah Al-Ghafir Rahman secara resmi membuka langsung turnamen basket Bupati Cup 2022 pada Sabtu kemarin di lapangan basket XPT Kobatin Bangka Tengah. Turnamen yang diikuti 20 tim basket sebangka belitung ini turut menyedot antusias masyarakat untuk menonton secara langsung dan mendukung tim kesayangannya. Dalam kesempatan itu Al-Ghafir Rahman mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat untuk mensukseskan turnamen basket Bupati Cup 2022. Al-Ghafir Rahman berharap turnamen basket Bupati Cup tidak hanya saja mencaring tim basket dan atlet basket terbaik di Bangka Belitung. Namun yang tidak lebih penting adalah dengan adanya turnamen basket Bupati Cup dapat membantu UMKM yang ada di Bangka Tengah untuk mempromosikan produknya. Para peserta ini juga luar biasa, 23 tim saya pikir sedikit ya 23 tim. Dan ternyata setengah saya tanya, itu banyak ternyata untuk cabang basket yang ada di Bangka Belitung. Ternyata sangat jarang tim-tim kita yang bisa tampil di basket. Maka selain kita mau ngopak ini yang saya sampaikan, saya kita juga ingin menghasilkan nanti atri-atri yang berbakat yang nanti bisa menghasilkan untuk kita orbitkan. Jadi Bangka Tengah. Ini kan tahun kedua Pak, perlaksanaan. Apakah ini menjadi penyelidikan? Misalnya kita berbakat untuk basket Bupati Cup. Apakah ini untuk pembibitan juga Pak, untuk basket muda kita? Salah satunya iya, tadi saya sampaikan. Ini menghasilkan sahabat-sahabat kita nantinya, terhasil kita nantinya, yang nanti kita orbitkan untuk menjadi atlet, atlet Pakatan Kaususnya. Sementara itu anggota DPR RI Bambang Patijaya, yang turut hadir saat pembukaan turnamen basket Bupati Cup Bangka Tengah, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depannya, kegiatan olahraga yang ada di Bangka Tengah juga dapat melibatkan pegiat UMKM. Untuk menghadiri pembukaan turnamen basket Bupati Cup Bangka Tengah. Jadi hari ini saya mengilai suatu kegiatan yang luar biasa. Karena kenapa, memperhatikan segala aspek. Jadi dari segi UMKM-nya diperhatikan, hiburan kepada masyarakat yang juga digerikan, kemudian juga untuk pembinaan kepada kegiatan olahraga yang dilakukan basket kan. Jadi saya melihat satu hal yang sangat positif, yang dilakukan oleh Bupati beserta jajarannya adalah hal meningkatkan dan membina olahraga basket Bupati Cup Bangka Tengah. Kalau peserta kan gelap ya? Kalau yang saya dengar cukup bagus, yang mudah-mudahan nanti ini bermanfaat kepada pengembangan prestasi. Para peserta turnamen basket Bupati Cup juga diimbau untuk bertanding dengan menjunjung tinggi sportifitas. Sehingga turnamen basket Bupati Cup dapat berjalan hingga akhir dan memberi tontonan hiburan terbaik untuk masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.